Gaji 4 juta per bulan mending beli rumah atau tanah, bangun rumah atau KPR. Di masyarakat kita punya tanah atau rumah itu udah pasti dianggap sebagai standart kesuksesan. Dua aset ini emang sering banget dianggap sebagai pilihan investasi tradisional yang abadi. Tapi gak semua orang bisa punya tanah atau rumah. Butuh modal yang cukup juga kan? Lalu gimana nih dengan kita yang gajinya pas-pasan? Mana yang lebih cocok? Tanah atau rumah? Sekarang kita coba cek perbandingannya ya. Harga tanah di perkotaan pasti lebih mahal. Di Jakarta misalnya, harga tanah tahun ini bisa sampai 24 jutaan per meter persegi. Sedangkan di Lampung cuma kisaran 4 juta per meter persegi. Harga tanah udah pasti lebih murah dari rumah. Apalagi tanah gak butuh banyak perawatan. Di satu sisi, kalau kamu beli rumah, kamu juga beli tanah dan bangunannya. Jadi udah pasti harganya lebih mahal. Belum lagi ditambah biaya perawatan rumah. Kalau penghasilanmu pas-pasan, beli tanah dulu adalah langkah yang lebih strategis. Ntar kalau uangnya udah terkumpul, baru mulai bangun rumahnya. Sambil nunggu uangnya terkumpul, kamu bisa sewain tanahnya. Misalnya disewain buat tempat berkebun, atau tempat budidaya tanaman hias, atau mungkin lahan parkir buat warga setempat. Jadi kamu dapet penghasilan tambahan dari tanah itu. Nah sekarang bangun rumah sendiri atau KPR. Dibandingin dengan membangun rumah sendiri dari nol, lebih baik kamu ngajuin KPR subsidi. Harganya lebih murah. KPR subsidi emang ditujukan buat masyarakat dengan penghasilan minim. Ada batas penghasilan tertentu untuk bisa dapetin rumah murah ini. Gaji minimal untuk pengajuan KPR subsidi adalah 4 juta untuk rumah tapak, dan 7 juta untuk rumah susun. Kalau harga rumah normal sekitar 300-1 M, tapi rumah subsidi udah bisa kamu dapetin dengan harga sekitar 100-150 juta aja. Tapi semua tergantung lokasi ya. Oke sekarang kita simulasiin. Kamu ngajuin KPR subsidi seharga 120 juta dengan tenor 20 tahun dan bunga 5%. Uang muka yang harus kamu bayar adalah 1% dari harga, yaitu 1.200.000. Jadi angsuran yang kamu bayarkan adalah 784.027 rupiah setiap bulan selama 20 tahun. Dan khusus rumah tapak, kamu bisa dapet bantuan dana uang muka sebesar 4 juta. Tapi biasanya ada biaya lain yang harus kamu bayar, seperti biaya administrasi dan provisi. So, penghasilan 4 juta bukan gak mungkin untuk punya aset tanah atau rumah. Tanah emang lebih murah, tapi gak gampang juga buat punya tanah dengan cepat atau tepat. Butuh waktu yang panjang untuk ngumpulin uang. Sementara rumah walaupun lebih mahal, tapi udah siap bunyi dan praktis. Jadi gimana menurut kalian?